Halo bos Assalamualaikum Ketemu lagi dengan Alay bos Kesempatan pada siang hari ini Alay berada Di belakang rumah Dan bisa anda lihat di depan sini Banyak talang bangunan Yang alay beli karena disini Alay ingin bercocok Tanam dengan sistem Hidroponik Nah disini Talang ini bos Kemarin masih berbentuk U Jadi aslinya Bentuk aslinya dia berbentuk U Seperti ini bos Jadi ini talang bangunan itu bos Untuk talang-talang air itu Dia berbentuk U Nah seperti ini Lalu talang berbentuk U Ini bos Ini kan ada 3 baris 1, 2, 3 Dan ketiga baris ini Dipotong Sepertiganya disini Yang ada bawahnya ini bos ya Kalau ini kan kosong Yang ada bawahnya ini Yang dekat Kita potong Sepertiganya Setelah itu dipotong Kanan-kiri bos ya Kanan-kiri ini Atas bawah ini Kita potong Dan nanti jadinya Langsung berbentuk Lebih kecil Seperti ini bos Nah ini Lebih kecil Seperti ini ya Nah Terus potongannya Seperti ini Dia Menggimbar-gimbar Seperti ini bos ya Dia lemas Dan cara penggeridaan Ya seperti tadi itu Dipotong Asal potong saja Pemotongan Menggunakan Mesin gerinda Nah itu dilakukan Sama Mas Reswanto Nah seperti itu bos Penggerindaannya ya Kita abis Sepertinya bos ya Nah seperti itu Dipotong Sampai Selesai Nah alai Bercocok tanamnya Hidroponik nanti Di belakang rumah sini bos Alai sudah selesai Bikin greenhouse Dan disana itu ada Cabai rawit jolai ya Di dalam polybag Dan potongan-potongan Tadi bos ya Yang gimbar-gimbar Tadi seperti ini Kita sambung bos Antara Satu dengan satunya Seperti ini ya Kita sambung Lalu kita Bor menggunakan Baut Ukuran 8 ini ya Kurang lebih panjangnya Sekitar 1 cm Setengah Sampai 2 cm Nah itu dibor Dengan cara Seperti itu Dan pengeboran Lubang satu Dengan lubang satunya bos ya Lubang satu ini Dengan satunya ini Ini jaraknya 25 cm Nanti disini Akan dibikin lubang Bikin lubang Dengan jarak tanam 25 cm juga Karena Rencana nanti Akan alai tanami Selada Karena kalau selada itu kan Daunnya Merebah ke samping Tidak Melunjang ke atas gitu bos ya Makanya alai Bikin jarak 25 cm Pesegi nanti bos Rencananya nanti Akan tanam selada Dan disini bos Sudah diukur Agar cepat Pengerjaan Tadi udah bikin contoh Satu ini selesai Lalu Satu ini Buat patokan Nah ya Sebelum ini dilakukan Nah terlebih dahulu Penyambungan ini Terlebih dahulu Kita Mengukur Menggunakan Alat ukur ya Seperti ini Kita ngukur Talang yang dipotong tadi bos Talang yang dipotong tadi ini Kita ukur disini Ada 12 cm setengah ya Disini ada 12 cm setengah Lalu Lebarnya ini Kita Pasang Ini nanti bos Sambungan ini nanti Kita Pasang di Atasnya talang ini bos ya Karena nanti Penanamannya akan di Atasnya ini ya Nah ini Pemotongan ini Yang udah selesai Bagian sebelah sini ya Ini udah selesai semua Disini Pemasangannya bos Yaitu 13 cm setengah ya Jadi Kalau ini 12 cm setengah Jadi kita Lebihkan penutupnya Yaitu Menjadi 13 cm setengah Kita lebihkan 1 cm Kenapa? Karena Disini Itu ada Jendolannya bos Ada jendolannya Jadi nanti Ini untuk Mengait Atau untuk Mengancing Bibirnya ini bos ya Bibirnya ini Agar tidak mudah Lepas Caranya seperti itu Nah ini udah Selesai ya Bagian yang ini Dan Sebenernya Bercocok tanam Hidroponik itu Ada beberapa Modul bos ya Ada yang namanya Sistem WIC Dutch bucket Rakit apung NFT DFT DFT Itu setau alai ya Jadi Disini nanti Rencana alai Akan Bercocok tanam Hidroponiknya Dengan Sistem NFT Jadi Sistem NFT itu Tidak harus Menggunakan Talang bos ya Sebenarnya Ada talang Khusus Itu Jualannya itu Kalau tidak Salah Guli itu Dalam Permeternya itu Dalam 1 meter Harganya Asli untuk Hidroponik ya Itu Panjang 1 meter Harganya 45 sampai 50 ribu Jadi Menurut alai Terlalu membengkak Biayanya bos Jadi Alai cukup Menggunakan talang ini ya Talang ini Merk yang alai beli Yaitu Grand Master Jadi Yang ada di Toko-toko terdekat Alai aja Yang alai beli Yang ada bos ya Di toko bangunan Disini harganya Dalam 4 meter Talang ini Harganya 50 ribu 4 meter 50 ribu Ya nanti Kualitas tetap beda bos ya Kalau sama guli Yang asli bawaan Bikinan pabrik Yang 1 meter Harganya 45 sampai 50 Selisihnya aja Jauh ini 4 meter aja Harganya 50 ribu Gitu bos ya Untuk menekan biaya Sebenarnya Nggak harus menggunakan Talang Bisa juga Menggunakan Paralon Ukuran 2 in Setengah Itu juga Nanti Kalau digunakan Kalau Untuk perawatan Mencuci Biasanya Susah bos Kalau menggunakan Paralon ya Kata kawan-kawan Seperti itu Makanya Alai menggunakan Talang Dan terus Alai Baut seperti ini Tadi Menggunakan Mesin Bor tadi bos ya Jadi Penyambungannya Sendiri bos Nggak harus Menggunakan Bor Menggunakan Lem juga Bisa Cuman Menurut Alai lama Jadi Lebih baik Alai Bor Dengan Cara Seperti ini Ini Bor Bajaringan Lebih cepat Menggunakan Bor Daripada Di Lem Terus Bisa Anda Lihat Bagian Sebelah Sana Ada Hidroponik Sistem Dutch bucket Kemarin Sudah Halai Bikin Ini Ini Yaitu Cabai Rawit Jolai Alhamdulillah Sempurna Disini Rakitannya Seperti ini Bos Itu Tandon Itu Keluar Lalu Masuk Ke Tandon Sana Bos Ya Ini Ember Yang Sudah Di Airi Nutrisi Disini Cabai Rawit Jolai Ini Ale Kasih PPM Yaitu 1500 PPM Disini Menggunakan Mesin Venturi Itu 28 Watt Tinggal Dicolokin Aja Bos Tinggal Dicolokin Maka Dia Nanti Naik Nah Itu Ya Dan Akan Mengaliri Seluruh Tanaman Contohnya Seperti Ini Ya Ini Setiap Tanaman Airnya Mengalir Seperti Jelas Bos Ya Terus Ada Bagian Yang Sebelah Sini Buah Naga Ale Bos Buah Lebat Banget Ada Tiga puluhan Satu Rumpun Sama Sebelah Sana Terus Bagian Sebelah Sini Ada Sistem Hidroponik DFT Kalau Yang Ini Namanya Dash Bucket Lalu Yang Di Belakang Nanti Rencananya NFT Yang Dipotong Potong Menggunakan Talang Tadi Terus Bagian Sebelah Sini Yaitu Sistem DFT Jadi Sistem DFT Rakitannya Seperti Ini Bos Ya Bisa Anda Lihat Rakitannya Seperti Ini Nah Disini Kalau DFT Itu Airnya Menggenang Setengah Paralon Disini Ada Airnya Kelihatan Nggak Ya Nah Ini Cuman Belum Ale Tanami Masukkan Tidak Ale Hidupkan Di Sebelah Tanamannya Cuman Ini Hanya Mengetes Saja Ternyata Udah Jadi Nanti Tinggal Tanam Kalau Bibitnya Udah Siap Tanam Terus Bagian Sebelah Sini Ada Sistem Rakit Apung Ini Rakit Apung Seperti Ini Ini Antara Lubang Kelubang Karena Tanami Pak Coy Antara Rakit Apung Dengan Sistem DFT Ini Jarak Lubang Kelubang 15 Senti Pesegi Terus Bagian Sebelah Sini Sistem NFT Menggunakan Paralon Sistem NFT Menggunakan Paralon Seperti Ini Dan Di Bawah Sini Ada Mesin Bak Bak Untuk Menutrisinya Ini Juga Belum Ada Tanamannya Disini Paralon Yang Guna 2 In Setengah Ada Yang Putih Ada Yang Abu Abu Kemarin Beli Yang Putih Ternyata Kehabisan Kurang Terus Ale Mencukupi Menggunakan Yang Abu Ini Harganya Rp50.000 Dalam Satu Lonjor Atau Satu Batang 4 Meter Terus Bagian Sebelah Sini Ada Semayan Pak Coy Ini Usia Empat Hari Setelah Semai Terus Ini Juga Pak Coy Terus Ada Sebelah Sini Yaitu Semayan Selada Disini Semayan Selada Ini Juga Semayan Selada Terus Sebelah Sini Semayan Pak Coy Juga Bos Ini Baru Dua Hari Setelah Semai Dan Pak Coy Ini Nanti Rencana Akan Ale Tanam Sini Dengan Sana Selada Seladanya Akan Ale Tanam Sana Sini Gitu Bos Ya Oke Oke Bos Cukup Sekian Subscribe Channel Ini Untuk Episode Berikutnya Terima Kasih Selamat 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 Selamat